Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke KSM online kali ini kita membahas periksaan asumsi kenapa sih kita perlu memeriksa asumsi supaya estimator yang ada itu bersifat baik bagaimana sih yang bersifat baik yang bersifat baik itu jika dia blue base linear dan bias estimator lah yang dikatakan blue itu yang gimana jadi yang dikatakan blue itu adalah estimator yang memenuhi asumsi berikut linearitas homoskedastik, normalitas not autocorrelation tidak ada outlier dan admitted variable khusus RLB berarti dia tidak ada kolinearitas atau multi kolinearitas bagaimana cara ngecek asumsi klasik dan syarat kolinearitas ini yuk kita bahas satu-satu yang pertama yang mau kita uji tadi adalah linearitas bagaimana cara ngejinya jadi kita perlu tahu nih konsep linearitas dulu misalkan ya ada seorang lulusan jurusan jurusannya matematika ini kan terus dia lulus kemudian dia kerja jadi guru matematika nah hubungan jurusan sama guru ini bisa kita deteksi bahwa dia itu jurusannya linear coba dimisalkan ya ada seorang lulusan matematika terus dia itu kerja jadi guru bahasa inggris nah ini tuh biasanya menjadi indikasi bahwa ada hubungan yang tidak linear terus gimana kalau deteksinya dari data-data data-data gitu jadi itu biasanya linear itu adalah ketika nilai parameternya itu B0 B1 sampai kita kanya itu linear dalam persamaan regresi oke mana sih yang linear itu gini persamaannya beta 0 tambah beta 1 XI tambah beta 2 XI dan seterusnya kalau persamaannya gini ini kira-kira ini kira-kira linear apa enggak ini tetap linear karena yang diperhatikan adalah parameternya nah contoh inilah yang tidak linear kalau misalnya beta 0 ditambah XI pangkat beta 1 ditambah EI ini parameternya gak linear dalam persama regresi terus kalau gak linear gimana ya kita transformasiin gitu gimana cara deteksi linearitas langkah-langkah di SPSS nya adalah ini kan akan punya data nih coba ya kita deteksi linearitasnya cara yang paling sederhana itu adalah dengan melihat scatter plotnya kita lihat scatter plotnya Y dengan semua variable bebasnya oke nah kan ini Y dengan semua variable bebasnya jika dia menunjukkan kecenderungan yang linear maka dia memenuhi asus linearitas ya kan tapi ini kan ngelihat scatter plot itu tergantung perspektifnya orang-orang ya kalau gambarnya ya masih jelas gitu perspektifnya mungkin gak terlalu banyak keberagamanya tapi gimana kalau scatter plotnya itu agak acak gitu bisa jadi kesimpulannya orang beda-beda kan supaya jelas dan gak bingung sebenarnya ada cara lainnya ini cara analyze compare mean terus klik mean masukkan dependent listnya sama semua variable-nya terus option ini kan jangan lupa klik test for linearity-nya continue baru oke kalian lihat nih di table ANOVA-nya bagian deviation for linearity division uniform linearity kalau misalnya nih nilainya p-value-nya ini kurang dari 0,05 maka dia itu gak ada hubungan linear tapi disini dia ada hubungan linear karena nilain p-value-nya lebih dari 0,05 berarti sejalan kan dengan hasil interpretasi scatter plot kita di atas bahwa ada hubungan linear antara Y dengan X1 X2 X3 dan X4 jadi disini asumsi linearitas terpenuhi sekarang kita ke asumsi selanjutnya apa itu tadi kita lihatnya adalah homoscedastik jadi homoscedastik itu adalah salah satu asumsi model regresi linear homoscedastis berarti variance error error bersyarat X merupakan suatu angka konstan kenaikan X jadi dimisalkan X nya itu 6 terus diperoleh nilai kuadrat atau variance errornya adalah 8 misalkan gitu terus ketika X nya naik dia itu misalkan 10 variance errornya itu tetap 8 karena prinsip homoscedastik itu adalah nilai variance error yang konstan siiring dengan kenaikan X nah gitu terus gimana cara deteksinya di SPSS jadi cara deteksi heteroscedastisi cara deteksi pelanggaran asumsi homoscedastis itu bisa dilihat dari scatter plot ini scatter plot nya kan ini menunjukkan bahwa dia itu homoscedastik kenapa soalnya ketika X nya disini variance sekitar segini ketika X nya naik variance nya juga sama segini ukurannya yang ini dia juga homoscedastik karena ketika X nya disini variance sekitar segini aja ketika variance naik dia juga segini aja coba dan kita bandingkan sama gambar biar lebih jelas oke iya gambar yang pertama tadi kan begini nih misalkan gambarnya gini nah kan ketika X nya disini varian error nya itu segini sampai segini kan ketika X nya naik kesini nih varian error nya juga masih sama sekitar segini sampai segini nah itu berarti homoscedastik yang kedua nih dia begini anggap ya begini ya mirip begini ya kan nah ketika X nya disini varian error nya sekitar segini ketika X nya naik disini varian error nya juga segini makanya dia dibilang homoscedastik terus gimana kalau heteroscedastik itu contohnya kelihatan tuh pertama X nya tuh disini terus seiring dengan kenaikan X varian error nya itu jadi besar banget nih disini X awalnya cuma segini disini X yang naik varian error nya jadi gede nah itu dari skater plot kalau gambarnya mudah kayak gini tuh enak tapi kalau kalian bingung lihat skater plot ada langkah lainnya loh yaitu dengan BP test BP test itu misalkan ya ada regresi linear berganda dengan persamaan berikut terus kita lakukan BP test yang pertama estimasilah YI sehingga diperoleh nilai error ini tuh artinya kita ngeregresikan Y terhadap X untuk memperoleh estimasi dari YI ketika kita ngeregresikan jangan lupa kita nge-save nyimpan nilai unstandardized residualnya kalau kita udah nge-save unstandardized residualnya kita estimasikan nilai residual kwadratnya itu selanjutnya hitung nilai koefisien determinasi dari residual kwadratnya itu maksudnya langkah ini ketika udah dapat nilai residualnya residualnya kita kwadratkan setelah kita kwadratkan kita regresikan X dengan residual yang dikwadratkan tadi terus lihat nilai koefisien determinasinya harus tic-Lm adalah tic-N dikali koefisien determinasinya itu setelah K0 kalau Lm lebih dari ks2 alpha dengan dc-bebas K coba ya kita analyze apa tadi langkah pertama meregresikan Y dengan variable bebasnya terus jangan lupa save unstandardize residual continue iya kan udah kita save kita klik ok didapat persamaan regresinya itu kayak gini sekarang kita fokusnya bukan kesitu tapi ke ini lihat nih nah kan disini kebentuk nih variable baru res square nya terus langkah kedua adalah ngekuadratin res square itu res residual itu jadi res square klik ok nah dia kan udah setelah udah kita yang kita lakukan adalah meregresikan res ininya kita ganti res square oke depend variable nya kan depend variable nya kan res square nih kita dapat nilai r square adjusted nya minus 0 0,331 terus langkah selanjutnya adalah buat statistik ujinya statistik uji tadi apa rumusnya lm sama dengan n dikali profisien determinasi adjusted dari eh gak adjusted sih yang biasa aja dari res kedua kwadratnya tadi berapa nilainya 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 adalah 0,113 maka n nya kan tadi 13 dikali 0,113 hasilnya hasilnya adalah 1, 4, 6, 9 kemudian tolak H0 ketika lm nya lebih dari k square alpha dari 3 k nanti kalian bandingin sendiri ya saya gak bawa tabel k square nah kalau dia ini tolak H0 berarti adalah heteroskedastik kalau misalnya hasilnya gitu nah emang kenapa kalau ada heteroskedastik jadi kalau ada heteroskedastik itu sebenarnya estimator OLS nya itu tetap unbias dan konsisten namun udah gak efisien lagi berarti udah gak best lagi baik dalam sampel kecil maupun sampel besar jika tetap menggunakan menaksir OLS estimator dengan kondisi heteroskedastis maka itu tuh biasanya parameter kondisi negresinya itu akan underestimate atau overestimate tuh penarikan kesimpulannya yang bisa jadi salah terus jadinya gimana kalau ada heteroskedastik jadi ada langkah-langkahnya nih caranya dengan visible GLS atau dengan transformasi kita asumsikan aja ya yang tadi itu heteroskedastis jadi yang perlu kalian lakukan adalah pertama kan kita tuh nge-regresikan semuanya dulu tadi y-nya itu tetap ya jadi gimana cara yang atas heteroskedastitas jadi itu langkah pertama kan tadi meng-regresikan y dengan semuanya berbebasnya terus kita save nilai residualnya udah kan terus langkah selanjutnya adalah buat resquare-nya udah kita lakukan pas kita deteksi tadi nah langkah selanjutnya itu hart nge-legresikan 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 meregresikan nilai Y dengan landraskor terus jangan lupa di save unstandardized residualnya continue udah eh, bukan unstandardized predicted value-nya continue oke nah ya kan disitu bakal ada variable prediction-nya kita ganti namanya jadi pregecap sebenarnya gak apa sih ya suka-sukanya dia aja udah nah setelah itu kita bentuk variable HI HI itu adalah eksponensial dari oke dapatkan HI-nya terus kita buat variable lagi namanya super HI caranya satu ini bagi HI-nya oke udah HI tadi super HI tadi sebenarnya cuma jadi penimbang kok supaya dia gak heteroskedastis jadi intinya balik lagi jadi semua variable terus super HI-nya masuk ke penimbang WLS oke nah jadinya kalian tinggal bandingin nih nilai koefisien yang terbentuk dengan penimbang WLS dengan koefisien yang awal tadi ini kan kata nih ya koefisien yang ini jauh lebih baik dibandingkan koefisien atau koefisien regrasi ini lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya sebelumnya kan minus-minus gini adalah plot antara residual yang diurutkan dengan nilai harapan dibawah asumsi normal normal probability plot kalau pencara titik yang membentuk atau menengah suatu garis linear maka indikasinya asumsi kenormalan terpenuhi misalnya jadi itu analyze regression linear x1, x2, x3, x4 terus plotnya itu kalian jangan lupa klik kenormal probability plot continue tinggal di ok kita lihat hasilnya berkira dia normal nah kalau misalnya dicenderung linear berarti dia normal sebenarnya bisa dites dengan cara lain yaitu dengan uji kolmogoro smirnov tapi itu kan udah pernah jelasin di pb2 ya jadi gak aku ulang disini terus yang mau kita cek selanjutnya adalah non-autocorrelation non-autocorrelation itu biasanya datanya itu tentang ini nih yang time series gitu jadi dimisalkan ya aku punya data udah punya data nih dimisalkan yang ini tuh adalah y nya kita ganti dulu ya namanya ini tuh y kan terus ini adalah nilai dari x nya oke terus kalau misalnya ini transform kita analyze regresikan linear y dengan x ini kan tadi datanya time series nih misalnya time series jadi di statistiknya itu kita klik darbin Watson nya oke ada gak ya outputnya nah ini kan nilai darbin Watson nya sama dengan 0,804 itu artinya adalah nah kita baca secara interpretasinya ya sampai sampai �� dari bin watson tadi nilainya 0,804 sebenarnya cara mudah interpretasi adalah kayak gini ketika ini nilai dl ini du ini 2 ini 4 kurang dl ini 4 kurang du nah yang ini kita katakan positive correlation kalau ini adalah negative correlation berarti ketika nilainya semakin mendekati 2 semakin dekat dengan 2 berarti dia itu non-autocorrelation pertanyaannya adalah apakah 0,804 ini cukup dekat dengan 2 nah susah kan menentukannya jadi ada cara lainnya yang lebih pasti kan misalnya digunakan alpha 0,01 nih nnya tadi 10 terus sebenarnya kita perlu pakai tabel darbin watson kita cari nanti nilai dl sama du dari bin watson yang kita dapatkan nilainya 0,804 maka nilai darbin watson sama dengan 0,804 jika nilai dw ini lebih dari nilai dl yang kita dapatkan di tabel itu dia non-autocorrelation tapi kalau kurang berarti dia ada auto-korelasi gitu deh sekarang non-linearity sudah homoscedastik sudah normalitas sudah non-autocorrelation sudah sekarang belajar omitted variable jadi kalau eh outlier kalau outlier itu caranya analyze regression linear seperti biasa tapi jangan lupa save ini mahal cook leverage terus di standardized standardize dfb sama standardize dfb dia hasilnya tidak ada di output tapi nanti adanya di ini adanya di data view gimana cara deteksinya jadi sebenarnya yang dfb itu nilai mahkuk sama left nya kalau datanya kurang dari 30 sebenarnya batasnya 11 kalau lebih dari 11 dia berarti outlier kalau tanya serat 30 lebih atau 100 gitu batasnya 16 jadi karena ini tanya cuma 13 gitu berarti dia ini gak ada outlier terus gimana kalau ngelihat influential case influential case itu sebenarnya dilihatnya dengan cara semakin besar dfb standardize nya ini berarti dia semakin berarti dia itu adalah influential case gitu gitu aja ya pertemuan atau video kali ini kalau misalnya masih kurang jelas boleh nanti ditanyakan aja ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati